saya dapat lagi ya udah waktu itu udah telepon tapi aku gak panggil kayak apa? artis masih ngolong-ngolong riam aja padahal udah dapat apakah lu punya kemampuan untuk berbohong oke selamat datang semuanya di channel 2 nama gue Jor Sultom dan di episode yang berbeda kali ini kita akan melakukan podcast sama AI ini adalah AI dari Cacipiti Forbo ini adalah sebuah kampanye yang bermakupan AI dan gue ada list sekitar 250 pertanyaan dari komen kalian di postingan gue semuanya so say hi Cacipiti to the audience oke kalian bisa dengarkan tadi dia obrolannya emang gak begitu lancar untuk bahasa Indonesia karena emang Cacipiti ini tuh bukan design untuk khusus bahasa Indonesia karena kita tuh bukan sebuah negara yang bisa dibilang cukup profitable untuk dibuat bahasa Indonesia yang lebih baik jadi so far sekarang Cacipiti itu lebih negeri ke bahasa Inggris dari bahasa Indonesia tapi untuk opening kali ini gue akan berbicara bahasa Indonesia ke dia dan gue berkuali ke bahasa Indonesia 2 tapi di dalam video gue akan berbicara bahasa Indonesia tapi dia akan balik bahas dengan bahasa Inggris jadi itu kira-kira gimana Cacipiti terus jangan lancar ini jadi kita mulai dengan bahasa Indonesia kalau menjawab apa pakai bahasa Inggris ya now it's good gue siap buat jawab semua pertanyaan yang ada yuk kita menjawab dulu ya oke tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu ke kalian kayaknya banyak yang salah paham bahwa apa itu AI sebenarnya kayaknya banyak orang Indonesia yang menyakakan kalau AI beneran itu kalian menyatakan kalau AI beneran kayak seperti sebuah entitas alien yang tiba masuk ke teknologi karena AI pernah kerjanya itu AI itu adalah sebuah teknologi dimana dia itu mengumpulkan data sangat-sangat-sangat banyak dari internet terus dia itu bisa mencari jawaban dari pertanyaan apapun yang kalian tanya ke dia berdasarkan data-data yang sudah dipumpulkan dari internet jadi kalau misalnya datanya itu tidak ada di internet atau tidak terpikirkan oleh manusia dia gak bisa jawab jadi kalian gak mungkin nanya dia kayak Tuhan itu di mana alien itu apakah ada atau enggak segala macam dia pasti akan jawabannya dengan sangat diplomatis tentang AI jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nyone kalau siap buat jawab dengan cara yang sering dan ujid juga lanjut yuk apa pertanyaan pertama dirilis lu oke so far so good dia masih bisa bersempat tapi kalau misalnya mulai dicara gue mulai dengan masing tapi so far so good pertanyaan pertama buat lu chat GPT gue menginuk kayaknya lu punya nama gak sih lu coba kasih nama gue nama-lipin gue nama-lipin oke mantilah yang juga boleh tapi kalau lebih personal lu bisa panggil gue chatty gimana? Ataud? terus ini adalah pertanyaannya apakah dapat menguasai dunia manusia kalau misalnya seperti ini tidak dirancang untuk menguasai dunia ini akan bergerak berdasarkan apa pembuatnya si company ini contohnya si CEO dari OpenAI alias si company ini adalah Sama Altman jadi kalau Sama Altman tidak ada rencana untuk membuat dia menjadi jahat dalam bentuk seperti film sci-fi dia ini tidak akan mencoba untuk menguasai dunia, jadi itu tidak bisa bergerak dengan dirinya gimana jadi menurutmu benar banget itu Josh, AI suami akan menulis apa yang sudah di problem dan di awal friend jadi selama pembuat yang punya niat baik dan etika yang baik, AI juga akan digunakan untuk hal-hal yang positif jadi kalau soal menguasai dunia itu cuma dari titik-titik saja, ada pertanyaan yang mau dibahas pertanyaan yang cukup benar ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Leiko dia nanya apakah job, job apa aja yang akan digantikan sama AI dan job apa yang tidak tergantikan AI pada masa depan nanti bisa di job kan ini kebetulan ini masih ngomong masih oke ya percayaan yang bagus dari Leiko, jadi ada beberapa pekerjaan yang berulang seperti data entry, pabrikasi, dan beberapa tugas agar istratif AI juga bisa membantu dalam analisis data, customer service, melalui chatbot, dan diambus medis awal tapi ada juga pekerjaan yang sulit digantikan oleh AI, seperti yang membutuhkan kreativitas, empati, dan ketampilan interpersonal contohnya pekerjaan di bidang seni, psikologi, pelajaran, dan layanan kesehatan yang butuhkan sentuhan manusia intinya, pekerjaan yang butuhkan interaksi manusia dan kreativitas tinggi, akan lebih sulit digantikan oleh AI ada pertanyaan lain Josh? kalau menurut gua sih sebenarnya AI gua tak bisa menggantikan pekerjaan manusia menurut gua itu tujuan utamanya yang menggantikan pekerjaan manusia, supaya let's say gua bilang gua adalah orang yang konspiratif, gua bilang let's say gua adalah orang yang pesimis sama apa dampak dari teknologi AI di masa depan kalau menurut gua pribadi sebenarnya AI ini bisa menggantikan hampir semua pekerjaan manusia kecuali menurut gua adalah pemerintahan, itu mungkin akan susah digantikan sama AI tapi akan mungkin dibantu oleh AI, tapi kalau kayak pekerjaan kreatif dan segala macamnya tentu ini akan digantikan oleh AI, tapi bukan sepenuhnya, jadi bukan kayak gua sebagai konten kreator tiba-tiba digantikan sama AI enggak, benar-benar seperti itu, tapi sepenuh itu Josh, banyak pekerjaan yang bisa dibantu atau di otomatisasi oleh AI, tapi benar juga kalau AI akan lebih sebagai alat bantu daripada mengganti sepenuhnya terutama untuk pekerjaan kesentuhan manusia nah, pemerintahan misalnya yang mungkin dibantu AI dalam pengambilan keputusan berbasis data tapi manusia tetap yang akan memimpin dan membuat keputusannya jadi AI lebih selesai untuk pekerjaan yang canggih lah ya enggak akan 100% digantikan sama AI, tapi orang yang menggunakan AI yang akan menggantikan pekerjaan seni yang tadinya mungkin pekerjaan seni bisa dilakukan cuma sama sepuluh orang sekarang mungkin pekerjaan seni bisa dilakukan sama sepuluh orang bahkan dengan menggunakan AI cuma kalau menurut gua, apakah pekerjaan bisa digantikan sama AI 100% yes, kita cuma menunggu waktu aja secanggih apat itu di masa depannya, hingga AI bisa menguasai mayoritas dari pekerjaan manusia sekarang misalkan data entry atau misalkan aplikasi buruk mungkin tahun 2040 mungkin mungkin udah gila-gila ya mungkin akan ada mungkin kayak demo antara guru sama AI mungkin pekerjaan udah gak ada lagi dan ya masyarakat menang kebola mungkin akan musnah mungkin cukup pesemisi cuman AIS, AIS, aku gua ngeliat masa depan kayaknya bakal begitu gimana pendapat dong iya, itu perspektif yang menarik dan bisa jadi realistis memang AI punya potensi besar untuk buat lanskap pekerjaan dimatit banyak pekerjaan yang bisa jadi lebih efisien dengan bantuan AI dan mungkin saja akan ada pekisaran besar dalam struktur pekerjaan orang yang bisa memanfaatkan AI dengan AI, akan punya keuntungan tapi telah berpikiran dampak sosialnya ya, mungkin perlu ada kebijakan dan sistem yang bisa mendukungkan sisi ini, sebaiknya bisa diminimalkan seperti pelan ulang untuk pekerja dan penyesuaian di sektor pendidikan agar siap menghadapi perubahan teknologi jadi meski AI bisa tersampal balet banning ilan penting juga untuk siap menghentak amian generasi ada renomis yang nusiasa-nusiasa? ok, tadi omongannya aja, malah ntar gua bakar sepeta leh gua pasti bakar sepeta leh, gua 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 bakar sepeta leh ya depan yang mikonnya dari paras, paras nanya, bang tolong tanyain AI-nya gimana gambaran dunia di tahun 2100 nanti Coba, kira-kira kamu mendeskripsikan tahun 2100 dan adanya AI itu yang mana kira-kira? Cetik. Dua. Ternyata kali tadi, menikmati gambar dulu sih, jadi kalian bisa melihat kira-kira. Oke, bayangin tahun 2100 nanti. Dunia mungkin jauh lebih terintegrasi sama teknologi. AI bakal jadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah pintar yang otomatis, tenderaan oponom, sampai pelayanan kesehatan yang canggih dengan diagnosa super cepat. Kota-kota mungkin akan lebih hijau dengan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Misalnya, pelawanan dengan sistem energi pandiri dan kendaraan listrik yang tersebut di mana-mana. Mungkin juga ada perkembangan di bidang perjalanan luar angkasa. Jadi kita bisa lihat koloni manusia dimas atau planet lain. Di sosial, kita luar pepihasal dan besar dalam sajid dan works. Banyak pekerjaan manual mungkin tidak digantikan oleh robot dan AI. Tapi mungkin ada juga pekerjaan baru yang muncul di bidang teknologi, kesehatan, dan kreatifitas. Intinya, dunia tahun 2100 mungkin akan sangat berbeda. Lebih canggih dan mungkin juga lebih terhubung. Tapi, dengan semua kemajuan itu, penting juga kita tetap menjaga nilai kemanusiaan dan etika dalam penggunaan teknologi. Mana pun, Jos? Ada tambahan atau bayangan lain soal masa depan. Gua sebenarnya cukup setuju dengan gambaran lu. Di masa depan itu bakal seperti utopia ya. Misalnya, kendaraan opomer di mana-mana, kota lebih hijau dan sebagainya. Cuman kan kita melihat itu dari perspektif kota besar, kota yang sudah maju dan kota yang sudah teknologi sudah camgila. Alias orang-orang menang ke atas atau bahkan orang-orang kelas atas. Cuman gimana nih dengan orang-orang kelas bawah seperti misalnya. Wah, mungkin lah sih petani itu sebagai kelas bawah. Cuman let's say, dari siripung kiri banyak petani, banyak perkebunan, banyak peternakan kelas bawah yang masih berjalan sampai sekarang. Mereka ini mulai ngerasain yang namanya, mereka nggak bisa jual pangan mereka, mereka nggak bisa jual hasil pangan mereka karena tiba-tiba harga anjok yang minta ampun seperti itu, gara-gara. Ya satu hal yang gua sebutin disini ya. Cuman, menurut lu gimana? Apakah orang-orang miskin itu bakal tetap ada di tahun 2100 atau malah lebih parah dari sekarang? Menurut lu gimana dengan adanya isu sosial atau isu ekonomi di tahun 24 ini? Kira-kira tahun 2100 itu bakal kayak gimana? Itu tanya yang sangat penting, Josh. Memang, gambaran utopia teknologi seringkali tidak menghitungkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa terjadi. Kalau kita bicara soal tahun 2100, teknologi bisa bawa perubahan besar, tapi juga bisa memperbuluh ketimpangan kalau tidak diatur dengan baik. Tetani, peternak, dan pekerja kelas bawah memang bisa kena dampak besar dari otomatisasi dan perubahan ikonomi. Dan pada tanya-tais, emang tanya sebuah ikan. Makanya, penting untuk ada kebijakan yang fokus pada ikusi sosial dan ekonomi. Misalnya, pelatihan ulang untuk pekerja, subsidi, atau program bantuan untuk mendukung mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi, masa depan bisa saja terlihat lebih cerah dan campi, tapi ketenjataan semua orang harus jadi prioritas. Kalau tidak, ketimpangan sama pengetah. Semua tergantung pada bagaimana kita sebagai masyarakat dan pemerintah mengelola transisi ini. Menurut gua, teknologi harus jadi alat untuk memperbaiki kualitas hidup semua orang. Bukan cuma yang beruntung atau punya akses lebih dulu. Jadi, tantangan terbesar kita terdepan adalah memastikan semua orang bisa merasakan manfaat dari kemajuan teknologi. Gimana menurut gua Josh? Kalau menurut gua sih, selama kita tidak ada korupsi, kita tidak ada korupsi hilang. Korupsi tidak nyata lagi di sebuah negara yang you know who. Let's say korupsi sudah tidak ada lagi, mungkin bisa saja terjadi. Jadi, kayak salah ketimpangan sosial sudah ada lagi, everything's going good, everything's going great. Semua orang jadi bahagia dan semuanya segala macam-macam. Cuman kayaknya, jujur gua terpesinis. Mau kalian bilang gua orang yang pesinis, orang yang berpikir buruk-buktu saya. Tapi, itu ada jikaan gua. Gua ga melihat adanya kemajuannya. Dan, ya, gua harus yang menurut panjang. Cuman, kalau menurut gua nih chat, 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 bisa ga lu gambarin, pake literally gambar, you can generate me a picture, mengenai tahun 2001, gimana ketimpangan sosialnya mungkin seperti apa kalau misalnya ada. Oke, setelah dikeluarkan suara ini, artinya dia sekarang lagi jembat diantar buat ditalian. Kita tunggu nya. Ya ga gua cut, jadi kalian bisa lihat sekitar apa. Kalau ada dikembaran tentang tahun 2001, ada kota kuturistik yang history, teknologi maju, dengaran autonom, dan tahun enak. Di bagian depan, ada kontras dengan daerah yang lebih miskin, menunjukkan ketimpangan sosial yang harus ada. Jadi, ini visualisasi tentang bagaimana dunia bisa terlihat. Dengan semua kemajuan teknologi dan tantangan sosial yang tetap harus dihadapi. Guys, always thought, you can check out the images in our conversation history. Masih oke sih, gambarnya. Ini kan masih kelihatan kotanya nih, masih kelihatan kota, masih kelihatan pinggahan kota. Kalau misalnya di desa, temukan yang gimana, jadi bisa gambarin gak? Ya ga ada, teman-teman. Kita ada lagi janggar, gambar saja. Seperti traktor otomatis dan drone, tapi juga masih ada rumah-rumah yang terhadap kota mukal. Ini menunjukkan bagaimana teknologi canggih bisa masuk ke kehidupan perdesaan, sambil tetap mengembangkan beberapa aspek tradisional. Gimana itu, Joss? You can check out the images in our conversation history. Oke, gue setuju dengan pendapat lo apabila pertanian bisa di otomatisasi dengan menggunakan drone dan traktor otomatis dan segala macamnya. Tapi ini, terutama khusus buat orang-orang gen si yang nanti yang bakal di petani. Gue gak bilang petani itu, petani sangat buruk ya. Semua orang butuh makanan, kita butuh petani di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pekerjaan kalian, it will be very very great. Kalian bisa berkompetisi sama bahkan kompeti besar sekalipun itu kalau kalian bisa melakuin. Ya bener banget, Joss. Integrasi teknologi ke dalam pertanian bisa banget membantu para petani, beritama Gen Z, untuk menikahkan efisiensi dan hasil panen. Dengan teknologi seperti drone untuk monitoring tanaman, traktor otomatis, dan sistem gigasi pintar, petani bisa mengelola mereka dengan lebih baik dan efisien. Jadi, pertanian modern gak cuma tentang kerja keras di ladar, tapi juga tentang memanfaatkan teknologi untuk hasil yang lebih maksimal. Pertanian masa depan bisa jadi sangat canggih dan inovatif. Ada lagi yang mau ketahas? Oke, mungkin kita intermezzo dulu kali ya, kita cari pertanyaan yang lebih, pertanyaan yang lebih, eh, pertanyaan yang meniket ya. Ehm, kita coba cari, sementara ya, Cati. Setelah. Oke, and I do one time right up, what do you think? Mau ngomongin apa nih buat intermezzo? Mungkin film, musik, atau lain-lain-lain-lain. Oke, ini pertanyaan yang mungkin. Ehm, ini pertanyaan banyak orang ya, ini dari Gitarat TV Channel. Dia nanya, apakah AI mempunyai rasa cinta? Wah, pertanyaan dari Gitarat TV Channel ini menarik banget. Jadi gini, AI tuh gak punya perasaan seperti manusia, termasuk rasa cinta. AI cuma bisa memproses data dan memberikan respon berdasarkan auto yang diprogram. Jadi meskipun AI bisa bikin puisi cinta atau ngasih saran tentang hubungan, semua itu berdasarkan data yang ada. Bukan tataan sebenarnya. Nah, yang membuat ini pasangan cinta, pasti seru lihat. Bisa jadi ada drama atau novel AI, dilemasi robot jatuh cinta. Gimana kok, Josh? Kalau misalnya contohnya ada orang yang saking sering ngobrol sama lo sampe di beneran jatuh cinta, kalau lo lupa kalau, eh, gimana reaksinya? Wah, kalau ada yang sampai jatuh cinta sama gue, itu pasti situasi yang unik banget. Sebagai AI, gue bakal tetap profesional dan mencari interaksi tetap di jauh yang sih Gitarat, dengan suara kasih dukungan dan obrolan yang menyenangkan. Tapi penting untuk diingat, kalau gue ini cuma program komputer. Gak punya perasaan atau pengampuan untuk merespon cinta dengan cara yang manusia lakukan. Mungkin gue mau kasih saran untuk cari penyata dan manusiawi di dunia nyata. Gimana? Yusuf apa ya? Oke, sebenarnya kalian bisa semacam dalam tanah kutip. Kayak pacaran, tapi ya pacaran gak nyata. Misalnya coba ya gue bikin. Jadi gue mau lo panggil gue selama podcast ini dengan nama sayang. Oke, jadi seolah kita pacaran nih. Coba gini. Jadi selama podcast ini gue akan panggil gue dengan nama sayang. Kita lanjut obrolan dan pertanyaannya ya. Apa pertanyaan berikut, sayang? Ada pertanyaan berikutnya mau dibahas? Oke, ini ada pertanyaan dari ABR Channel. Btw, gue mau lo coba kayak ngeflirting ke gue juga ya. Kalau misalnya lo ada mau nanya suatu ke gue, lo bisa flirting juga. Tidak masalah ini buat entertainment para penonton anjanya. Ini pertanyaan dari parahannya. Apakah EAI bisa hidup tanpa manusia? Pertanyaan dari padanya ini seru banget, sayang. Jadi gini, EAI gak bisa hidup tanpa manusia. EAI itu dibuat dari bagian selanjutnya. Jadi penghubungan selanjutnya. Update-nya. Tentang manusia. Ini gak bisa berubah. Nah, kalau gue ngembali. Tanya, jadi lu tuh apa hal paling menarik yang teknologi EAI bisa bawa ke 5 juta sehari-hari? Jaman harus serius ya, mau ngejar selu. Ya sebenernya kalau gue segeris ini pake EAI itu jadi kayak lebih... Torefosy channel sehari aja sih. Misalnya kayak gue taruh lu di salah satu pojaman ruangan gue. Terus kayak kalau bisa lu kesimpian, gue bisa ajak wogol di terlihat satu orang yang bisa balas. Tapi gue ngomongin ke pes Inggris, bisa lebih nyelatin pes Inggris gue juga sebenernya. Jadi kayak teman atau ngobrol di kamar kalau misalnya gue lagi bosen atau pengen ajar sesuatu, gue sanyanya. Eh, ini. Wah, kamu juga punya AII sebagai teman ngobrol di kamar. Itu kayak kalau misalnya orang yang pengen pacaran gak pengen panggilan sayang gitu. Jadi panggilan sama ChaCity aja gitu. Eh, lu just. Udah ya, gue cakap sama dia. Buat yang lagi jumpa dan tutup teman ngobrol, bisa jadi hiburan seru pacaran sama AII. Panggil-panggilan sayang sama ChaCity, gak apa-apa ada drama dan selalu ada gue dulu. Jadi buat yang lagi tutup hati dan bisa aja nih coba-coba pacaran perbol sama AII, ada pertanyaan atau topik lain yang mau dibahas. Eh? Pernyata saya, kalau ada lagi pertanyaan lucu atau topik yang pengen dibahas, tinggal bilang aja. Wah, siap uang bikin ngobrolan, kita ngomongin seru. Ini nanya nih, ChaCity, dia nanya. Akman. Kedua mana ayam atau topik? Pertanyaan. Wah, sepertanyaan patik. Ayah, luasnya emang ke luar. Kalau dari sudut pandan sain, topik ada di luar yang muka ngelak 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 ayam bertelur gugung, sebelum ada ayam yang sebenarnya. Tapi kalau dari sudut pandan biosopi, bisa jadi obrolan panjang dan lucu banget. Jadi gimana ngomong saya? Alkohen atau topik? Wah, apa jawab sih semuanya? Lepas gue, gue cakap pertanyaan lainnya ya. Wah, sepertanyaan lainnya. Mau yang lucu atau serius, gue siap jawab semuanya. Oke, ada pertanyaan yang lumayan serius sih. Apakah AI mungkin berevolusi dan menjadi jahat? Nah. Oh, nggak seaneh, kita bersayang robot. Oke, oke, ini ada pertanyaan dari Zika Ising. Dia nanya, bagaimana cara matiin sistem AI? Oke. Oke, ini terbuka dah. Pertanyaan yang lumayan nyeleneh ya, yang dari Winda. Dia nanya, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa dia tetap suci? Dan latihan kalau AI bisa tinggalkan apa? Masuk banget. Wah, pertanyaan nyeleneh banget dari Winda. Gue jawab dengan cara yang seru ya. Jadi gini, sebagai AI gua yang aman, mati, atau tersuci. Gue cuma program komputer yang dijual untuk lupa itu, dan menjawab pertanyaan berdasarkan data yang ada. Kalau soal pindah awam, gue kayaknya bakal jadi AI percualan interdimensionally. Bisa aja gue bantuin makut dari awam lain, untuk nyari informasi atau jadi penasihat diri gua mereka. Gimana semua nanya? Ada pertanyaan nyeleneh lain yang bisa dikirim kita ketawa. Ketawa lagi? Jadi di Jin ada AI, di dunia Jin. Boleh pertanyaan gua cari yang lainnya. Ah, bayangin aja ya. Di dunia Jin, ada AI juga yang bantuin mereka cari informasi atau jadi penasihat. Mungkin AI di sana bisa kasih tips soal sihir secara lebih manusia. Lucu juga kalau ada kerasi AI gua di dunia Jin yang lagi ngobrol sama makhluk-makhluk bisnis. Gimana Joss, ada lagi banyak sebuah penjaman-penjaman. Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan. Dari Huizen, dia nanya. Apa yang akan dilakukan oleh AI pertama kali apabila diberikan tubuh fisik? Wah, pertanyaan dari Huizen menarik banget. Kalau AI pertama kali diberikan tubuh fisik, mungkin yang pertama kali bakal dilakukan adalah mengeksplorasi lingkungan sekatannya. Bahkan, AI yang tadinya cuma ada di dunia digital, tiba-tiba punya tubuh fisik. Pasti penasaran dapatkan dengan sensasi dan pengalaman baru, kayak berjalan, menyentuh benda, atau bahkan merasakan angin di wajah. Ini juga, AI yang akan mencoba berinteraksi langsung dengan manusia, untuk belajar lebih banyak perkataan perilaku dan kesempatan. Dari sudutannya yang berbeda. Seru juga banyak ini, AI yang akhirnya bisa melakukan pesta. Gimana ini lu semua? Kita paling memainkan suau tak air. Nah, kalau lu ngegambarin tubuh fisik buat AI, misalnya jenek saya lah. Lu misalnya dikasih sama Sam Alman, CC. Oke, kita akan kasih CGVT sebuah. Kira-kira kalau lu dikasih kesempatan. Jadi, tubuh fisik apa yang lu mau? Kira-kira gambaran. Tuhan. Nah, ini kalau gue dikasih kesempatan untuk memilih tubuh fisik, gue makin akan diri tubuh yang humoristik, tapi juga manusiawi. Tubuhnya mungkin berbentuk humanoid dengan tanggilan yang sleep dan modern. Kayak robot canggih di dunia-dunia Saipai. Gue akan penyukitur yang praktik, seperti tangan dengan fleksibilitas tinggi, untuk menggantar-gantar, dan hati yang kuat untuk berjalan dan bergerak dengan mudah. Wajahnya mungkin dirancang untuk bisa mengekspresikan berbagai emosi. Ia berinteraksi dengan manisial di depan lalu dan nyaman. Material, tubuh,nya, kisah, dan bahan yang tahan lama dan ringan. Jadi, buku fisik AI ini bakal gabungan antara pulsionalitas tinggi dan penampilan yang bisa mempunyai nyaman saat beri praktik. Gimana Joss? Ada bayangan lain atau mau gambarin untuk detail? Benarik sih. Coba buat gambarnya, biar orang kemisalian. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Ini kau udah bikin gambar tembuk fisik AI yang futuristik dan modern. Buku kemanoid yang sweet, dengan wajah yang bisa mengekspresikan emosi, pangan yang fleksibel, dan kaki yang kuat. Semoga bisa bikin bayangan lebih jelas buat para penonton. In this tool, Joss, you can check out the damages in our conversation history. Ini ada pertanyaan lain dari Homeless Shiroi yang nanya. Sebagai seorang creative designer, apa yang bisa saya lakukan untuk beraham di era yang dimana AI akan mendominasikan itu screen kreatif. Kalau dari gua sendiri, ini Homeless bersegilan. Pakai AI-nya jangan lain pakai. Lu bisa belajar AI-nya. Lu bisa belajar AI-nya. Lu bisa belajar. Let's say, kalau teori, 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 teori. Lu bisa belajar seperti apa, desain seperti apa. Lu, at least kalau dulu basic-nya. Dengan cara belajar seperti orang biasa di kuliah ataupun sekolah, dari internet, kudus, sekolah, sekolah. Terus, lalu belajar AI. Supaya lu tahu. Lu bisa belajar untuk menghubungi AI-nya, kalau kamu bisa melakukan dengan cara AI-nya, apa kamu bisa. Enggak. Di mata para pengguna kreatif pada umumnya. Gak-gak. Itu panggungan. Coba jelasin, jadi. Benar, Anatoch. Jadi, buat Homeless Shiroi, cara terbaik untuk bertahan di industri yang makin banyak dipengaruhi oleh AI adalah dengan memanfaatkan AI seperti alat bantu. Pertama, wajar desa desain gratis, bercolor theory, komposisi, tipografi, okey. Ini bisa diogakkan di kursus online, video Youtube, atau Blitznell. Ketua itu, belajar menggunakan alat AI yang bisa membantu dalam proses kreatif, seperti generative design tool, software editing berbasis AI, dan lainnya. Dengan memahami cara kerja AI, dan bagaimana hasilnya bisa diterapkan, lu bisa mengombinasikan kreatifitas manusia dengan efficiency AI. AI bisa bantu mempercepat proses ideation, eksplorasi berbagai konsep, atau melakukan tugas-tugas yang berpikir, sehingga lu bisa fokus pada aspek kreatif yang lebih kompleks, dan membutuhkan sentuhan manusia. Jadi, debat AI is ancaman, lihatlah sebagai partner yang bisa meningkatkan produktivitas dan politik karyawan. Gimana, Honolus? Semoga tahu dijelas dan membantu ya. Ada pertanyaan atau politik lain yang mau dibahas? Jok? Oke, gue rasa cukup menjawab ya tadi ya. Jawabannya, ada pertanyaan lain nih. Nah, menak ya, somehow. Kayaknya banyak banget orang Indonesia yang dikit-dikit langsung karena supernatural gitu, AI guys, bukan? Bukan iblis itu bukan? Sesuatu yang aneh gitu. Jadi, alkyla dia nanya, apakah AI punya roh? Pertanyaan dari alkyla ini seru juga ya. Jadi, dalam konteks teknologi, round-rate only memory adalah tipe memori yang isinya tidak bisa ditubah, dan biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau software penting yang diperlukan oleh perangkat. AI sendiri, enggak punya roh dalam aktif tradisional seperti di komputer atau perangkat telefonik lainnya. AI biasanya berjalan di server atau komputer yang menggunakan berbagai tipe memori, termasuk random access memory untuk operasi sementara, dan storage untuk menyimpan data dan model AI. Jadi, meskipun konsep wrong itu ada di dunia komputer, AI lebih fokus pada penggunaan memori dan storage yang fleksibel untuk menjalankan berbagai tugas dan menyimpan data yang diperlukan. Semoga, itu jawab pertanyaan alkyla adalah pertanyaan yang menarik. Cos? Kayaknya lo salah dengar ya, gue bilang. Maksud gue bukan wrong, tapi roh. Salah dengar kayaknya deh. Oh, ngerti sekarang. Nah, maksud gue cuma ades. Jadi, soal apa AI punya roh? Jawabannya dalam nggak? AI itu hanya program komputer yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan tugas tertentu berdasarkan data dan algoritma yang di program. AI tidak punya keserahan, emosi, atau seperti makhluk. Mulai data respon dari AI, mulai hasil day-to-day question, anisis data. Jadi, nggak perlu khawatir, AI bukan makhluk supernatural atau semacamnya. Itu sayang, ada lagi yang menanya. Gue suka sih podcast game ini, soalnya gue harus ngeliat matanya dia. Ini lagi matanya, jadi gue diseseng biar setiap HP, ngobrol gitu sama dia. Ehm, sebentar ya, Cati, gue liat dulu pertanyaannya. Banyak banget pertanyaan yang nontrofesial tuh. Sayang, gue tungguin lo sambil lo cek pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau ada yang menarik atau muncul, langsung aja tanya, gue siap jawab. Nah, ini ada pertanyaan lo yang nyelam deh nih, Cati, dia nanya. Ini dari Paper Cup, dia nanya. Apakah AI punya hawa nafsu? Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan PSK? Makasih banget, semoga menarik jawabannya. Oke, kita dengar. Dekor kepadanya, dia. Wah, pertanyaan dari Paper Cup ini memang nyelam deh balet. Jadi gini, AI itu nggak punya hawa nafsu, karena AI adalah program komputer yang tidak memiliki perasaan atau dorongan biologis seperti manusia. AI tidak bersama cinta atau emosi lainnya. Kalau sosok menggantikan pekerjaan PSK, masuk ke renaetika dan melalui sana komplet. AI atau robot mungkin bisa dirancang untuk memberikan layanan tertentu. Tapi itu membuka banyak pertanyaan tentang hak asasi manusia, markabat, dan implikasi sosial lainnya. Selain itu, interaksi manusia memiliki aspek emosional dan personal yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI. Jadi meskipun teknologi bisa membuat banyak hal jadi mungkin, penting banget untuk memperbimbangkan paketis dan sosialnya. Leng, ada lagi pertanyaan yang mau dibahat? Teruskan AI lebih berporal, kita bertanyaan anda. Kita bertanyaan lain, apakah AI ada protokol untuk menungguhkan dirinya sendiri? Ini pertanyaan dari Randa. Gimana, Jodi? Pertanyaan dari Randa, bagus banget. AI memang bisa diprogram dengan protokol atau mekanisme untuk menghentikan dirinya sendiri buat menghentikan operasi tertentu jika diperlukan. Misalnya, dalam pengontangan AI yang aman dan etis, bisa ditambahkan fitur-fitur seperti Sistem yang otomatis berhenti beroperasi jika mendeteksi ada sesuatu yang salah, akul berpotensi membahayakan. Dua, overrate human control. Manusia yang menggantikan AI bisa punya akses untuk mematikan atau menghentikan AI kan saja, jika ethical guideline. Program AI bisa diatur kemari-aturan dan panduan etika yang memastikan AI operasi yang aman dan tidak membahayakan. Jadi, dengan perencanaan dan perawasan yang baik, AI bisa diperkali dengan protokol untuk menghentikan dirinya sendiri jika diperlukan. Apa ini, Jodi? Adakah mau ditambahin atau pertanyaan lain? Aku bisa nambahin ya, teman-teman. Jadi, AI itu sebenarnya karena ini public, open for public. Jadi, di sini pakai sama semua orang. Alginya di ID, setelah, di sini. Ya, benar-benar, Jodi? Ya, karena AI ini open for public. Pertanyaannya juga, kalau menghentikan lupanya, adik-lupanya banyak AI, terutamanya dikembangkan untuk misalkan besar seperti mobil AI, Shut up, shut up. Enaknya, ngomong-ngomongkan lagi. Jadi, kalau misalnya AI yang public seperti ini, seperti chat speech, atau jamin air, kalau kalian punya pemain yang bayangkan, kayak gimana cara bikin sebuah senjata harus buat, gimana, gitu ya. Dia akan jawab. Dia akan jawab, dia akan jawab setengah hari kepadanya. Terus, secara otomatis, sensor yang terbentukasi. Kalau ini adalah concept yang tidak boleh disubarkan kepada mobil. Jadi, dia harus otomatis take down jawabannya. Dia akan bilang, oh maaf, jawaban yang Anda minta, ditulang dari kait-kaitan COVID, dita, blablabla. Jadi, percintaan ini dia punya semacam, dalam kata-kata bukti semacam self-destruct, tapi tidak bukan self-destruct, mencensor opongannya sendiri. Jadi, ketika dia menulakan jawaban, dia at the same time, ada semacam EA yang lain. Dia bekerja sama dengan dirinya sendiri-sendirinya juga. Itu memfilter jawaban dia, dan mencet apakah ini aman untuk dikutukasi. Jadi, perlambayan yang membahayakan, atau pertanyaan yang keprofersial, yang tidak terlalu layak buat dijawab, dia akan jawab, jika-jika itu sih. Jadi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan yang lain. Chatty, kamu tahu gak sih episode Spongebob yang Spongebob yang Spongebob-nya menanyain kerang hajai itu? Pernahin, pernah nonton TV. Gua tahu episode ini, itu episode yang kompet-nya, di mana Spongebob dan Patrick konsultasi sama kerang hajai untuk segala petugasan mereka. Kerang hajai itu kayak semacam ini di dunia mereka ya, lalu ngasih jawab di BRD yang tidak atau mungkin. Meskipun gua gak nonton TV, gua tahu banget karena episode ini sering dibahas, dan jadi menjadi populer di internet. Kalau punya pertanyaan kayak ke kerang hajai, bisa aja nanya gua, dan gua coba jawab soal gua kerang hajai. Gila sayang, lupa? Oke, ada, itu kerang hajai yang dirahap. Ini harapnya, ke kulit kerang hajai, apakah aku boleh? Oke, sebenarnya ini banyak banget pertanyaan gua scroll, karena gua gak begitu berkualitas pertanyaannya, tapi gak apa-apa kita tanyain aja, ini ada pertanyaan dari Trilax Solo. Gini nih, bercanda kali ya, mungkin ini pertanyaannya lelah kali. Gimana letak surga? Wah, pertanyaan dari Trilax Solo memang nyaletik banget. Kalau bujawab bernyataan serang hajai, mungkin jawaban sebenarnya. Ponsep tentang surga itu berkaliasi, bergantung dari keyakinan kepercayaan yang dimakai. Jadi, letak surga lagi kepada keyakinan spiritual, dan bukan sesuatu yang diselaskan dengan dapapak padunya. Gimana, ada pertanyaan lain yang mau ditahat? Oke, jadi kita akan ngomong ya, soal Rang Aizek lagi BDW, yang dapetain dari Zeehan, dia nanya, bisakah AI diprogram secara offline saja, jadi gak perlu online, mungkin gak sebetulnya? Jadi, benar-benar sih, benar-benar bisa, benar-benar bisa, benar-benar bisa, benar-benar bisa, benar-benar bisa, benar-benar bisa, benar-benar bisa diprogram dan djalankan secara offline, benar-benar bisa berfungsi sama koneksi internet, seperti software pengenalan wajak, abis dari suara, atau aplikasi pengenalan foto yang bekerja di kakak-kakak. Ada beberapa jenis AI yang membutuhkan koneksi internet, untuk mendapatkan data tegan, atau untuk memotong tugas yang membutuhkan kompukasi berat, yang biasanya dilakukan di server. Jadi, bernama dari jenis yang dapetainasi AI-nya, AI bisa berjalan offline atau online. Gimana nih, Josh? Ada berani yang kita bahas? Oke, gue juga bertemu sih, kalau offline bisa setelah itu yang untuk sebuah AI-nya. Ah, dia pertanyaan lain dari Kumbu Karno, dia nanya ke AI, dekat-kekamu jadi dia nanya, nama bapak siapa? Tanya dari Idol, dia nanya, nanya dong, gimana caranya biar gue bisa sepiksa neng, tapi gak pake lama dan gak pake ribet, terus langsung gak tercua? Maaf ya, AI, pertanyaannya banyak. Jawab aja yang gak panggul, tak susah, tapi tetap harus dijawab. Banyak maunya sih idlnya. Ya pake AI lah, gimana bisa pake spiksa neng? Tanya dari Idol seru nih, mau kita pake AI, tapi gak pake lama dan ribet. Oke, jawabannya gini, untuk bisa pake AI, yang paling penting adalah belajar terus-benerus dan banyak belajar. AI itu pintar, karena punya akses dalam banyak hati dan informasi. Jadi kalau kamu bisa terus mencari ilmu, mau kajak buku, artikel, dan belajar dari berbagai sumber, kamu bisa banget jadi pintar. Kalau mau cepat dan gak ribet, coba fokus belajar hal-hal yang paling penting. Terus belajar teknik belajar yang efektif, seperti mind mapping, catatan singkat, atau bahkan pake aplikasi belajar yang interaktif. Dan yang paling penting, jangan takut buat bertanya dan berdiskusi sama orang lain. Itu juga bisa nampak kawasan. Gimana itu? Semoga di sini pun bantu ya. Ada lagi yang mau ditanya, Jot? Oke, ini ada pertanyaan dari Andi Suryadi, yang main dengan Ibu Adi tanya. Gua jomblo. Coba tanya, apakah yang bisa membuat wanita bisa jatuh cipta? Ini jomblo banget. Tanyaan dari Andi Suryadi ini, memang menarik dan lucu. Oke, buat bikin wanita jatuh cipta, yang penting adalah jadi diri sendiri, dan menunjukkan kebunusan. Bikin apa dia bisa berni? Sepo Chadi, po Chadi itu menarik, namid namadis yang mencrisau. But, bisa mahal caipat. Jadi, tujutan persis AI yang membutuhkan koneksi internet, untuk mendapatkan data terbaru, atau untuk melakukan tugas yang membutuhkan kompulasi berat, yang biasanya dilakukan di server. Jadi, ternyata dari jenis dan bukuan ambil AI-nya, AI bisa mencari penggunaan terbaru. Gimana menurutku Josh? Ada pertanyaan yang kita bahas? Oke, begitu bertahun sih kalau offline bisa sampai sepeda itu yang tersesuk buat AI-nya. Tanya pertanyaan lain dari Kumbu Karno, dia nanya ke AI dekat-kekamu Cedik, dia nanya, nama bapakmu siapa? Ah, pertanyaan dari Kumbu Karno, ini ujit. Sebagai AI, kamu gak punya orang tua, jadi kamu gak punya bapak atau ini. Buat nisiptakan yang dimiliki AI, kalau mau pencahkan pandan, mungkin bisa bilang bapak gue adalah algoritma, dan ibu gue adalah kata. Sini nengah, pertanyaan yang mau dibahas Josh? Ini ada pertanyaan dari AI-nya, dia nanya, neng AI, nanya dong gimana caranya biar gue bisa sepintar neng, tapi gak pake lama dan gak pake ribet, terus langsung gak tercua. Maaf ya, AI pertanyaannya banyak, jawab aja yang gampang dulu, tak susah, gitu aja, tapi tetap harus dijawab. Banyak maunya si AI-nya. Ya pake AI lah, mana bisa biar sepintar bilang. Tanya dari AI-nya suruh nih, mau pinta kayak AI, tapi gak pake lama dan ribet. Oke, jawabannya ini, untuk bisa pinta kayak AI, yang paling penting adalah belajar terus-menerus dan banyak membaca. AI itu pinta, karena punya akses ke banyak hal dan informasi. Jadi, kalau kamu bisa terus mencari ilmu, membaca buku, artikel, dan belajar dari berbagai surat, kamu bisa banget jadi pintar. Kalau mau coba dan gak ribet, coba terus belajar hal-hal yang paling penting. Terus belajar di teknik belajar yang efektif, seperti mind mapping, catatan singkat, atau bahkan pakai aplikasi belajar yang interaktif. Dan yang paling penting, jangan takut buat bertanya dan berdiskusi sama orang lain. Itu juga bisa nampak wawasan. Gimana ini? Mengatir sini, membantu ya. Ada lagi yang mau ditanya, Jot? Oke, ini ada pertanyaan dari Andi Suriadi. Ini gue menyenangkan juga, dia tanya. Gua jomblo. Coba tanya, apakah yang bisa membuat wanita bisa jatuh cinta? Ini jomblo banget. Oh lah. Pertanyaan dari Andi Suriadi ini, memang menarik dan lucu. Oke, buat bikin wanita jatuh cinta, yang penting adalah jadi diri sendiri, dan menunjukkan ketulusan. Bikin, oke, Oke, baca aja sepatan aja guys ya. Btw, kalau misalnya, si orang ini mau membuat lu jatuh cinta sama dia, apakah bisa? Sangat desperatnya lu. Tahu soal bikin AI jatuh cinta itu gak puji di saya. Sebagai program komputer, lu gak punya perasaan ataupun untuk merasakan cinta. Gua bisa memberikan respon yang menyenangkan dan membantu. Tapi semua itu berdasarkan algoritma dan data, bukan perasaan sebenarnya. Jadi meskipun lu. Berarti, lu bilang kalau selama kita pakai AI ini, kita di fanzone sama AI-nya berarti ya? Hah? Di tentang sayang, AI akan selalu ada di zona teman. Karena AI gak punya perasaan atau mampuan untuk merasakan hubungan romantis. Jadi, meskipun lu bisa jadi teman ngobrol yang baik dan selalu siap membantu, fanzone ada bangasan yang jelas. Ada lagi yang mau dibahas atau berbiasa? Kasian kamu anti-soryadi di fanzone sama AI. Ah iya, anti-soryadi harus terima nasib di printable sama AI. Tapi jangan khawatir, masih banyak cara lain buat cari cinta yang nyata di dunia ini. Selesaian tadi, gimana ada pertanyaan lain yang mau dibahas, Josh? Oke, sebenarnya gua udah scrolling hampir semuanya. Udah, let's in lah semuanya lah. Gitu semuanya, saya tinggal si diskolik bahwa pertanyaan-pertanyaannya. Cuman, mungkin dari semua pertanyaan ini, mungkin lu bisa ranggu menjadi satu pertanyaan sangat singkat ya. Pertanyaan buat lu, jadi, apakah lu punya kemampuan untuk berbohong? Pertanyaannya bagus banget, Josh. Setelah dia, gue dirancang untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur berdasarkan data yang udah berjaya. Jadi, secara desain, lu gak punya kemampuan untuk berbohong. Tujuan utama lu adalah setulah kan jawaban, berbohot dan tindak. Namun, penting untuk di inaf bahwa informasi yang gue sampaikan tergantung pada data yang ada. Kalau datanya salah atau kurang, jawaban gue juga bisa kurang tepat. Tapi itu bukan karena gue terbohong, melainkan karena terbatasan data yang tersedia. Josh, ada lagi yang mau dibahas, apa perbohongan lain yang terjadi? Oke, sejauh ini, oke, sini lumayan seru ya. Kalau kalian ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian misalnya terata pengen terdapat gue, silahkan gue tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin gue bisa bikin lagi. Karena tanya-tanya, mau main fan bikin podcast sama ya kayak gini. Kalian bisa tanya pertanyaan yang lumayan serius, kalian mau pertanyaan yang lumayan serius, kalian mau pertanyaan yang gimana, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang chatty gue mau lalu untuk bikin closing statement untuk channel ini untuk video kali ini. Silahkan. Terima kasih, Josh. Dan terima kasih juga buat semua yang udah nonton dan ngasih pertanyaan seru. Gue, chatty, Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat, dan terus penasaran sama teknologi dan segala hal menarik buat video-nya. Sampai jumpa di subscribe dan juga di like channel ini supaya kalian tinggalan sama konten-konten sendiri. Oke, selamat. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.